Intro Hey Sleeper, selamat datang Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih Dari film yang berjudul Moon the Guardian of the Moon Film ini menceritakan sebuah guardian penjaga bulan dan juga matahari Yang harus mencari pewaris selanjutnya untuk menjaga kestabilan bumi Dari cahaya dan juga kegelapan So yang penasaran langsung aja nih Tarik selimut kalian rapat-rapat siapkan semilanya dan selamat menonton Di awal film dikisahkan dahulu kala dunia tidak punya cahaya Hingga seorang guardian yang kuat menarik matahari untuk menerangi bumi Lalu muncullah guardian penjaga bulan yang membawa mimpi di dunia Dan membuat keseimbangan bagi kehidupan di bumi yang terjadinya siang dan juga malam Kemudian diperlihatkan seorang the next guardian matahari bernama Sohone Yang akan dinobatkan besok Dia terlihat sangatlah kuat dan digemari para wanita Di sisi lain terlihat maluk lilin penduduk senja Yang akan mematung ketika gelap bernama Glim Dan ini adalah the next guardian bulan bernama Leon Penduduk dunia malam Leon yang sedang berpidato untuk besok penobatannya Merasa terganggu nih oleh bocah bernama Moon Yang sedang bermain dengan peliharaannya Lalu ayah Moon memarahinya dan tidak memperbolehkannya Untuk datang besok ke acara penobatan guardian Kemudian hari penobatan pun dimulai Disaksikan penduduk siang dan juga malam Termasuk Moon yang diam-diam hadir disana Terlihat juga nih the master guardian son bernama Solal Akan pensiun setelah 350 tahun menjadi guardian Lalu dia akan menyerahkan tugas itu kepada muridnya Sohone Sementara itu penduduk malam the master guardian Yule memperkenalkan Leon yang akan menjadi guardian of the moon Lalu Sohone resmi dinobatkan oleh sang master Di sisi lain sebelum dinobatkan Yule mengirim makhluk untuk melihat kemurnian hari Leon Tapi bukannya ke arah Leon makhluk itu berjalan Kesemak-semak dimana Moon bersembunyi disana Semua penduduk kaget Melihat makhluk itu mendekati Moon bukannya Leon Melihat itu Yule berubah pikiran Dan memilih Moon sebagai guardian of the moon Karena itu sudah keputusan sang master mau tidak mau diterima Dan Leon pun pergi dengan kekecewaan Kini Moon mau tidak mau harus siap menjadi guardian Lalu Moon dan juga Sohone resmi nih menjadi guardian matahari dan juga bulan Setelah itu para devil kecil yang diam-diam menonton upacara tersebut melaporkannya kepada titan devil Bernama Nekros Dia sangat senang karena akhirnya rencananya tiba untuk mengambil matahari Lalu Nekros mengirim dua ularnya untuk mempengaruhi Leon yang sedang kesal karena gagal menjadi guardian Kemudian kemarahan Leon membuatnya terpengaruh untuk menjadi sekutu merebut bulan untuknya Dan Nekros menginginkan matahari Sementara itu Yule mengajak Moon ke dalam kuil bulan yang dimana pengendali bulan untuk bergerak Dimana para makhluk kecil ikut membantu mengikat tali ke bulan Moon pun diberitahu bahwa bulan berasal dari dunia mimpi oleh guardian pertama yang mengukir bulan Dan membawanya ke dunia melalui lorong ajaib Dan meminta Moon untuk menjaga bulan dengan sangat hati-hati Setelah itu Yule pun beristirahat dengan tenang karena tugasnya sudah selesai menjadi guardian Sementara Soan berkeliling kuil matahari ditemani oleh pelayan guardian Solal Karena sang master sudah beristirahat dengan tenang Lalu Moon mencoba mengendalikan kuil matahari Namun tidak tahu apa-apa Moon malah membuat kuil bulan bergerak tidak sesuai jalurnya Disitu Moon mencoba menghentikan makhluk kuil bulan namun karena bergerak dengan cepat Membuat satu persatu tali yang mengikat bulan terputus Hal itu dilihat oleh Glim Yang mengetahui bahwa arah bulan keluar dari jalurnya Sementara bulan terputus dari kuil dan juga terbang Dari jauh Soan melihat kekacauan itu lalu didatangi oleh Leon Yang menghasutnya untuk menyingkirkan Moon Yang bakal merusak harmoni kehidupan planet Mendengar itu Soan meninggalkan kuilnya untuk menghampiri Moon Sang pelayan memperingatkan Soan untuk tidak meninggalkan kuil namun tidak didengar Kembali ke Moon yang berhasil menangkap bulan kembali dibantu dengan makhluk kecil mengikat bulan Sementara itu di kuil matahari para devil memasuki kuil Dan berhasil mencuri matahari Dari jauh Glim melihat itu dan bergegas menemui Soan untuk memberitahunya Di sisi lain Soan menemui Moon dan memarahinya atas kekacauan yang diperbuat Tidak lama Glim datang memberitahu matahari telah dicuri Mendengar hal itu Soan kaget dan seketika dunia diselimuti kegelapan Sementara nekros yang berhasil mendapatkan matahari dia memadamkan cahaya matahari Lalu Glim yang bertemu dengan Moon sangat kesal karena dia tidak bisa mengendalikan kuil hingga kekacauan terjadi Tiba-tiba Glim menjadi batu karena kedinginan dan juga gelap Datanglah Soan yang menyalakan Moon atas semua yang terjadi Glim yang dekat dengan Soan yang panas kembali sadar Kemudian Leon datang dan Soan menyerahkan bulan kepadanya sebagai guardian de Moon Menggantikan Moon Hal itu membuat Moon kecewa dan pergi Lalu para penduduk malam yang marah karena kekacauannya dan juga mengeluarkannya dari desa Ayah Moon tidak bisa berbuat apapun dan Moon berjanji akan memperbaiki kesalahannya Sementara itu Glim mengikuti Soan yang mencari matahari agar dia tetap sadar terkena hawa panas dari Soan Lalu muncullah kunang-kunang yang dikendalikan Moon Dia ingin membantu mereka menemukan matahari Karena kemampuannya bisa menerangi jalan mereka melewati hutan Kemudian Soan pun setuju nih Moon ikut Mereka akan menuju tempat nekros berada yang telah mencuri matahari Berdasarkan buku kuno yang dibaca Glim Mereka harus mencari danau lubang biru tempat nekros berada Di sisi lain Leon senang bahwa dia sekarang menjadi guardian Namun bulan yang dipegang cahayanya mulai memudar Sementara itu Moon dan lainnya berhasil menemukan lubang biru Disitu Moon meminta mereka memakan ganggang oksigen yang akan membantu mereka bernapas di dalam air Glim tidak berani nih masuk ke dalam air karena dia akan membeku Namun disitu Moon berjanji akan menjaganya Kemudian mereka menyelam ke dalam air Lalu turun ke dalam lubang biru Disitu Moon berenang ke dasar bumi sambil menggendong Glim Di sisi lain Leon panik karena bulan semakin meredup dan seketika lenyap begitu saja Hal itu membuat Kul marah dan dunia dipenuhi kegelapan tanpa cahaya Di tengah perjalanan tiba-tiba Glim ditangkap Gurita Raksasa Moon dan Sohon mencoba menyelamatkannya Namun mereka ikut ditangkap Tiba-tiba datanglah makhluk bercahaya bernama Pospo Yang ternyata dia sang penjaga kegelapan Dan ternyata sebelumnya adalah Guardian Sun Lalu dia menyelamatkan Glim nih Disitu Moon meminta bantuan Master Pospo membantu mereka mengembalikan matahari Dia pun bersedia membantu dengan menunjuk jalan ke tempat Nekros Lalu Glim kembali sadar berkat Pospo Setelah itu dia menceritakan nih tentang Nekros bahwa dulunya dia Guardian Sun Hingga otaknya dipengaruhi oleh iblis luar Yang membuatnya menginginkan matahari untuknya sendiri Untungnya Master Solal yang dulu prajurit yang sangat kuat mencegahnya Dan bertarung dengan Nekros dan berhasil memukulnya sampai ke dasar bumi Disitu Pospo menyaksikannya dan membuatnya takut Lalu berhenti menjadi Guardian of the Moon Glim yang penasaran terus menanyakan kenapa Pospo diasingkan Hal itu membuat kesal dan meninggalkan mereka Setelah itu Moon kaget melihat kuil bulan berada di sana Disitu Moon memutuskan untuk menenangkan kuil bulan ditemani Glim Sementara Sun terjatuh ke dalam lubang yang dipenuhi ular Moon mengejar kuil dan mencoba menenangkannya Tiba-tiba kekuatan debu Moon berhasil menenangkan kuil bulan Dari jauh Pospo mengikuti mereka dan melihat itu semua Sementara itu, Sun yang dikelilingi ular iblis yang mencoba mempengaruhinya Di sisi lain Moon menemui Leon yang merasa bersalah Karena mengikuti ucapan Necros dan membuatnya kehilangan bulan Lalu Moon sadar ucapan Sang Master Sun akan membawa bulan kembali Kemudian dia membuka sebuah lubang bersimbol bulan Dan masuk ke dalam sana bersama Glim Yang ternyata mereka berada di dunia mimpi Lalu banyak mahluk mimpi buruk menghalangi mereka Moon dengan kekuatan debunya menyingkirkannya Hingga terlihat sebuah batu bulan Lalu Moon mulai memahat batu tersebut berbentuk bulan Sementara Sun sudah dirasuki oleh iblis ular Lalu datanglah Pospo melindungi Sohon dan menyadarkannya Di sisi lain Moon dan Glim keluar dari lubang tersebut membawa bulan Melihat itu semua Leon sadar Bahwa Moonlah yang pantas menjadi Guardian of the Moon Kemudian Moon kembali mengendalikan kuil bulan Sementara itu Pospo menyalurkan semua energi cahayanya kepada Sohon Pospo pun lenyap dan sekarang Sohon sudah sadar Mengetahui itu Nekros semakin marah Sementara itu Glim dan juga Moon sambil membawa bulan menemui Sohon Mereka pun bersama-sama nih ke tempat Nekros Tiba-tiba Nekros muncul disinilah Sohon melawan Nekros Sementara Moon dan juga Glim mencari matahari berada Namun Moon harus melawan para monster kecil devil Tapi Glim berhasil menemukan matahari yang tertutup kegelapan Seorang diri Glim meniup matahari untuk mengendalikan cahayanya Meskipun hal itu membuat dia akan meleleh karena terkena panasnya Akhirnya cahaya matahari bersinar kembali Namun Glim mahluk lilin membuatnya meleleh Disitu Moon sangat sedih melihat perjuangan Glim Lalu memberikan pesan kepada Moon Untuk terus berjuang menyelamatkan matahari dan juga bulan Tidak lama Nekros menyerang Moon Untung aja Sohon melindungi Moon Tiba-tiba bulan yang dibawa Moon bersinar bersamaan dengan matahari Hal itu mendapatkan kekuatan Moon dan juga Sohon kembali Dan menjadi kuat melawan Nekros Lalu Moon dengan kekuatannya membawa Nekros ke dunia mimpi Kemudian mengeluarkan ular iblis yang ada di dalam tubuh Nekros Akhirnya Nekros kembali nih menjadi dirinya Yang selama ini ular iblis membuatnya menjadi monster Setelah itu semua kembali normal Sohon mengakui bahwa Moon adalah guardian paling kuat Kemudian Moon membawa lelehan lilin Glim Dia sangat sedih kehilangan Glim Kemudian memberi potongan bulan yang dibawanya ke tangan Glim Lalu Moon mengembalikan bulan ke tempatnya Semua penduduk malah mengakui kekuatan Moon sebagai guardian Di sisi lain Sohon mengembalikan matahari dan tanaman kembali subut Kehidupan pun kembali normal Di akhir film Glim yang memegang potongan bulan seketika sadar Dan dia berlarian mendatangi Moon Melihat Glim telah kembali membuat Moon bahagia Nah itu tadi alur cerita dari film Moon Guardian of the Moon Gimana Slipper seru banget ya melihat perjuangan para guardian Demi menjaga kestabilan bumi dari menjaga matahari dan juga bulan Oh iya Slipper, kalian bisa follow nih Instagram kita di at temantidur.ytb Atau at hendialfat So Slipper, itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness Dream And Ciao